PSM Makassar berhasil mengunci gelar juara Liga 1 musim ini usai mengalahkan Madura United dengan skor 31 di pekan ke-32. Kini usai sudah penantian selama 23 tahun PSM Makassar untuk kembali menjadi yang terbaik di kancah sepak bola nasional. Pencapaian luar biasa ini berkat kerja sama tim yang sangat luar biasa, terutama pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tavares menjadi kunci dibalik kesuksesan PSM Makassar meraih juara Liga 1 musim ini. Berikut hasil pertandingan PSM Makassar versus Madura United yang bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. PSM unggul cepat di menit ke-4. Wiljan Kluim membuka skor usai memanfaatkan umpan Tarik Everton dengan tap-in yang gagal diantisipasi keeper Madura United. Kemudian pada menit ke-10, Kluim kembali mencatatkan namanya di papan skor. Tandukannya yang memanfaatkan umpan sepak pojok Yance Sayuri yang kembali menambah gol untuk PSM Makassar. Kemudian pada babak kedua, PSM kembali mencetak gol di menit ke-48. Kini Kenzo Nambu juga mencatatkan namanya di papan skor berkat golnya yang sangat luar biasa. Wiljan Kluim menjadi bintang kemenangan PSM dalam pertandingan ini dengan mencetak dua gol pada menit ke-4 dan ke-10, serta satu gol diukir oleh Kenzo Nambu. Kemenangan ini membuat PSM memuncaki klasemen Liga 1 dengan 72 poin. Disusul oleh Persib Bandung di urutan ke-2 dengan torehan 59 poin, dan di urutan ke-3 ada Persija Jakarta dengan torehan 57 poin. Kini PSM Makassar tetap kokoh di puncak klasemen dan posisi ini tak akan bisa direbut siapapun hingga akhir musim Liga 1. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel supporter Indonesia. Terima kasih telah menonton!